teman-teman dari Watchdog nah waktu itu di tahun 2019 keluarnya ada di pasangan tenang dan di vote ini juga sebetulnya kenapa sih bang? keluarnya di pasangan tenang mungkin bisa diitilasi pertanyaan yang dibikin keempat teman-teman yang ada di sini ya, pertanyaan Sumpah Umat jawaban saya juga, jawaban Sumpah Umat kenapa anggang? ya, itu tadi ya ada dua jawaban tadi ya pertama aspek teknikal jadi secara teknis memang tadi lahirnya, idenya saja tiga minggu sebelum pemilu jadi beneran saya tidak membuat-buat sensasi lima tahun sekali di film dan itu enggak saya enggak akan rancang saya enggak merancang keselak keselak ini terus, terus, terus biar terlihat si panit ya oke jadi secara teknis enggak mungkin film ini selesai pada katakanlah sebelum 11.000 hari sama sekali enggak mungkin karena bahkan kita sama-sama tahu teman-teman terutama teman-teman yang terlibat dalam produksi tahu bahwa bahkan sampai jam 11.00 seperti yang dijanjikan filmnya belum terupload sepenuhnya jadi bahkan ketika kami mulai membaca beredar informasi bahwa salah satu tubuh paslon akan membelar konfeksi tes untuk merespon film yang disebut fitnah filmnya masih di-upload jadi saya juga khawatir karena jalan hasil pemilu mereka juga sudah tahu saya ingin belajar kalau ada kampus yang bisa mengajari begitu saya mau belajar mungkin UGM mengajarkan nah jadi secara teknis memang kalau terayangnya enggak mungkin ya tapi kalau saya menjawab ini top itu juga orang mungkin enggak percaya tapi technically enggak mungkin seperti itu lalu yang kedua apakah memang momennya dibikin iya dan tidak bahwa kita perlu kita perlu menonton sesuatu yang di luar tema kampanye sehari-hari dari Tiga Paslon iya untuk membuat kebutuhan demokrasi ini sedikit didobrak di dobra iya tapi saya dan tim juga enggak prepare bahwa film ini akan kita nilis pada pada minggu tenang saya tidak ingin melawan karya saya sendiri di sexy killer saya tidak ingin menggunakan jurus yang sama yang di sexy killer saya tidak ingin meruntungkan rekor yang saya bikin sendiri saya tidak punya motif untuk itu dan tidak punya alasan untuk itu dan cerita soal oligarki segala macam sudah dibuat oleh kawan-kawan dan justru kalau mau ngomong referensi saya soal sexy killer saya bikin film yang justru membuat kedua orang itu enggak malu-malu berkoalisi jadi saya tidak menganggapnya sebagai sebuah achievement yang harus saya pulang atau saya tidak merasa menjadi sebuah formula yang bisa saya gunakan untuk di pemiru ini jadi sama sekali enggak ada bayangan untuk memperlukan tapi mustahil ngomong begini dan pasti enggak akan dipercaya tapi jawaban saya kalau film ini disiapkan jauh-jauh dan didesain beneran bahkan sexy killer pun juga tidak didesain yang serius film itu disuping 4 tahun jauh sebelum memilu dan risetnya yang membuat dia munculnya berbarangan dengan pemilu setelah melihat line up tim ses yang kami anggap ketika itu adalah menggambarkan bagaimana jaringan oligarki batubara atau bisnis energi di Indonesia justru kami ketrigger itu membuat sexy killer yang tadinya seberjalanan ekspedisi Indonesia itu menjadi sebuah film dengan tadinya sebuah film lingkungan menjadi sebuah film dengan dimensi ekonomi politik justru karena munculnya nama-nama di tim sukses dua capres yang kami lihat punya benang merah dalam langskap bisnis padahal tapi ya lagi-lagi gak orang akan percaya itu sebagai sebuah film yang kebetulan dalam tenang-tenang sama halnya juga dengan ini makanya respons saya biasanya adalah kalau benar sexy killer atau dirty food dirancang jauh-jauh hari ya pasti resep pemilunya jadi teman-teman lihat bagaimana ada presidencial threshold yang berat sekali salah orang menunjukkan kecuali muat punya pangan di MK misalnya berat sekali kalaupun dia kemudian diambil oleh partai yang punya 20% dia sudah langsung terikat dengan sebuah sistem ikon di dalam partai yang untuk partai bisa mendapatkan 20% dan bisa menjalankan presiden itu modalnya luar biasa jadi bahkan katakanlah salah satu capres sekarang yang bukan 02 undul sekalipun dia juga langsung terikat dengan sebuah kontrak bisnis dan politik yang besar karena saham yang diberikan untuk kemenangannya sudah besar sekali jadi sistem seperti ini belum lagi kita mengunggu betapa susahnya bikin partai sebelum Indonesia hanya untuk bikin partai untuk perangapan administrasi jadi gak semua partai bisa kaya seperti PSD nah pantai salah sempur pantai salah itu lolos gak mereka gak diantara semua gabar buli komunitas yang berbaik jadi tanpa dicurangi sistem ini sudah gak sehat secara imb sudah oligarkis sudah kartel dari kata Robert sistem yang kartel ini masih dikacahi jadi ini sesama oligark saling nyurangi jadi apalagi kita remah penjinang di Kalem Pongguan ini jadi itu sebenarnya motivasi yang agak personal ketika saya saya geram melihat ini dan saya tadinya gak terlalu pengen bikin film soal pemilu apapun saya jadi tapi ketika itu saya pikir bukan mungkin juga ada pemilihan sultan disini kan jadi kalau percaya demokrasi ya ini sesuatu cara jadi saya oke saya kompromilah kemudian saya pikir oke kita bikin saya bikin sesuatu untuk salah satu mekanisme demokrasi yang masih masuk akal yang pemilu rotasi elit simulasi elit makanya tadi pusat ini gak dicurangin aja sudah gak bener udah gak sehat apalagi dicurangin jadi tadi kalau Pak Bebeb cerita Robert yang bilang ada tiga level masalah saya pikir benar karena ini sesuatu yang sudah gak sehat secara demokrasi masih dibikin jauh lebih gak sehat dan kalau ngomongin soal triple impact-nya dalam ketidaksehatan sistem seperti ini tadi kita masuk pada narasi bahkan sekarang pertentangan kelas udah diaduk